Intro Nama Paus Franciscus ramai diperbincangkan di Indonesia terkait rencana kunjungannya pada 3-6 September 2024. Dia menjadi pemimpin tertinggi gereja katolik sedunia, ketiga yang pernah berkunjung ke Indonesia. Di gereja katolik, Paus Franciscus menjadi paus ke-266 yang terpilih pada Konklaf Kepausan 13 Maret 2013, menggantikan paus Benedictus XVI yang mengundurkan diri. Kali ini kita akan membahas seperti apa sih pemilihan paus itu, yuk kita simak. Kata Konklaf berasal dari frasa latin cum yang artinya bersama atau dengan, ditambahi dengan kata klavis atau kunci. Paus Gregorius X pada Juli 1274 mengumumkan aturan baru mengenai Konklaf dan digunakan hingga kini. Pemilihan paus dilakukan oleh para kardinal di dalam sebuah lokasi pertemuan yang ditutup rapat. Konklaf yang telah diperbaharui ini pertama kali dilakukan pada Januari 1276 untuk memilih pengganti paus Gregorius X. Konklaf hanya diadakan ketika paus yang bertanggung jawab meninggal atau mengundurkan diri. Konklaf dapat dimulai dalam rentang waktu 15 hingga 20 hari setelah paus terdahulu wafat. Ruangan yang digunakan kardinal untuk memilih paus baru adalah Kapel Sistina, Vatikan. Para kardinal yang berjumlah tidak lebih dari 120 orang dan berusia di bawah 80 tahun akan memilih paus baru. Selama Konklaf, para kardinal tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi apapun atau berkomunikasi keluar dengan siapapun. Pemilihan dilakukan sebanyak 2 kali di pagi hari dan 2 kali di sore hari hingga Anda kandidat mendapatkan minimal 2 per 3 suara dari jumlah kardinal pemilih. Selama pemilihan, para kardinal mendapat 4 buletin berisi kertas putih persegi panjang. Di bagian atas kertas itu tertulis Eligo Insumum Pontificem atau saya memilih sebagai uskup tertinggi. Kertas itu lalu diisi dengan nama paus yang ingin dipilih menggunakan huruf kapital. Para kardinal lalu menutup kertas dan membawa buletin tersebut ke altar Kapel Sistina sambil mengucapkan sumpah dan memasukkan ke tempat yang disediakan. Selama belum ada paus baru terpilih, surat suara ditambahi bahan tertentu akan dibakar dan menghasilkan asap hitam. Sebaliknya, asap putih yang dihasilkan dari bahan tertentu akan muncul apabila paus baru terpilih. Jika ada kardinal yang terpilih, maka ketua dewan kardinal akan menanyakan ke calon terpilih apakah ia bersedia menerima sebagai paus. Kalau menyetujui, maka ia diminta memilih nama paus. Selanjutnya, paus terpilih akan mengenakan jubah paus dan dipakaikan cincin kegembalaan sebagai paus sebelum menampakkan diri di balkon Basilika Santo Petrus. Selanjutnya, sebelum paus baru memberikan berkat kepada umatnya, salah satu kardinal senior akan mengumumkan kepada publik dengan mengatakan Habemus Papam atau kita punya paus baru. Terima kasih telah menonton!